Assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi di Dapur Shadia Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya Coba tebak hari ini aku mau masak apa Di video kali ini Aku mau bikin terancam versi aku Karena nanti aku mau tambahin Ikan asap sama tempe kukus Mau tau cara bikinnya? Simak terus videonya sampai habis ya Untuk sayurannya disini Aku cuma pakai mentimun sama daun kemangi Terus untuk bahan yang lain Ini ada ikan tongkol asap Kemudian tempe Terus bumbunya ada cabai merah Cabai rawit, daun jeruk Bawang merah, bawang putih Ada kencur juga, terus kelapa Gula merah dan terasi Untuk lebih lengkapnya Bisa dilihat di description box ya Ini pertama-tama Aku potong dulu tempenya Lalu kemudian Dikukus barengan sama Ikan tongkolnya juga Kemudian untuk Ternasinya sendiri juga Aku kukus Ini aku lapisin laun pisang ya Supaya gak bleber kemana-mana Sembari menunggu kukusannya matang Kita haluskan dulu Bumbu-bumbunya Ini ada bawang merah Bawang putih Kencur Kemudian cabai Kita olek semua jadi satu Nah ini udah lumayan halus ya Teman-teman Setelah itu Tambahkan gula merah Olek-olek kembali Supaya semuanya tercampur rata Tambahkan satu lembar daun jeruk Supaya lebih seger aja gitu Aromanya Kemudian olek-olek kembali Selanjutnya Selanjutnya ini nih Yang gak boleh ketinggalan Kelapa parut Ini kelapanya juga gak terlalu tua Atau muda Jadi sedegan aja gitu Nah setelah diparut Nah setelah diparut kira-kira hasilnya Segini Kemudian kita campurkan ke dalam Sambel yang sudah kita buat tadi Campur sampai semuanya tercampur rata Untuk seasoningnya Ini aku pakai setengah sendok teh garam Dan setengah sendok teh gula pasir Cuma gak kerikot gulanya Sambelnya udah setengah jadi Kita sisihkan dulu Kemudian kita potong-potong dulu timunnya Ini dicincang kasar aja gitu ya Selain mentimun dan kemangi Biasanya terancam itu Isinya macam-macam sayurannya Kayak kecambah Kol Terus kacang panjang Karena kustoknya lagi gak ada Jadi yaudah Pakai yang seadanya aja Pakai mentimun Sama daun kemangi Nah ini aku buka Ternyata telasinya udah lumayan mateng Terus aku mau angkat dulu Terasinya Kemudian aku ulek Bersama sambel yang udah kita buat tadi Nah ini tempe sama tongkolnya udah mateng Tinggal kita angkat Langsung aja ini kita susun di atas sambelnya Terus untuk tongkol asapnya ini Kita swir-swir aja ya Masih panas banget ini Terus kita penyetin kayak gini aja Campur jadi satu sama sambelnya Selanjutnya kita tambahkan timun yang sudah kita iris-iris tadi Kemudian campur aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata Terakhir tambahkan daun kemangi Supaya makin seger Nah udah jadi deh temen-temen Gimana cukup mudah kan cara membuatnya Sebelumnya aku mau ucapin terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini Dan bagi kalian yang baru gabung di channel ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Jangan lupa di-share juga ke temen-temen kamu Sampai disini dulu ya videonya Selamat mencoba Sampai jumpa di video selanjutnya Selanjutnya Selamat mencoba